tentang bahasa gaul dalam bahasa inggris nah bahasa gaul dalam bahasa inggris biasanya disebut dengan slang words atau ya kata-kata gaul dalam bahasa inggris nah biasanya makanya ini anak muda sama kayak misalnya di indonesia ada misalnya bilang kece gitu kece keren gitu kan kalau anak muda atau bete kalau mungkin yang kakek-kakek gak tau kalau ini kalau gak gabung atau gaul dengan anak muda nah ini di inggris juga ada istilahnya slang words slang words itu ya kata-kata yang digunakan oleh anak muda ini yang general ya ini yang yang umum misalnya anak-anak muda mengungkapkan ya slang wordsnya oke ini slang words oke nah ini ada yang general ya ini yang general ya oke yaitu umum orang-orang bisa katakan contohnya adalah dope dope itu cool or awesome ya keren gitu kan good greatest of all time yeah good pokoknya keren banget sepanjang masa ya gucci oke good gucci good cool or going well gucci just it doesn't mean like merek brand gucci tapi but someone say like gucci it just mean it's mean like good cool or going well lit amazing cool or exciting jadi mereka pake biasanya ya di non-formal or informal situation ya tentu karena ini kan ada bahasa anak muda OMG saya kira kalian udah tau ya nah ini juga kan oh my god or oh my gosh gitu kan ya kayak kaget surprise gitu kan itu OMG salty oke nah salty itu kan sebenernya kayak apa asin ya bahasa aslinya tapi disitu maksudnya bitter, angry or agitated sick sick itu sakit kan tetapi it's sick itu artinya cool or sweet nah ini diantara anak muda ya kalau orang mungkin gak terbiasa dengan bahasa ini ya bisa sama paham gitu selanjutnya adalah snatch oke looks good ya terlihat bagus perfect or fashionable oke jadi snatch oke nah kalau mungkin yang suka fashion ya bukan you say you say you can tell them that snatch oke fire nah fire itu kan api aslinya nah fire disini maksudnya hot hot itu bukan panas ini tapi like sexy trendy amazing or on point oke oke dulunya straight fire tapi sekarang bilangnya fire oke tbh saya kira banyak yang pakai juga orang Indonesia to be honest oke sejujurnya t oke t yang biasanya t aja disini bilang gossip situation story or news terus thirsty trying to get an attention oke trying to get attention thirsty aslinya haus tapi ini thirsty artinya ya butuh perhatian yolo oke yolo disini juga dipakai ya you only live once oke you only live once sorry kamu hanya hidup sekali oke 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 eee untuk orang atau relationship ya oke biasanya di bagi orang dewasa itu sangat penting apa aspek yang sangat penting ya tapi ketika remaja atau anak-anak itu biasanya mengembangkan personalitinya sendiri nah contohnya disini ya oke beberapa slang words they may use when talking about other people kalau misalnya ngomongin orang lain oke b-a-e ini ya before anyone else oke babe or baby is used to describe a romantic partner or good friend nah jadi mungkin ya kalian mungkin pacaran panggilnya babe or baby be ya oke it's like b-a-e ya before anyone else ya yang utama hatinya gitu nah basic selainnya dasar tapi basic disini berarti boring average or unoriginal ya oke basic bf or gf ya stand for boyfriend or girlfriend oke nah biasanya digunakan ketika texting ya pesan kering-kering pesan baik itu whatsapp misalkan atau instagram atau twitter atau yang lain bff best friends forever ini mungkin yang temen dekat bisa dibilang bff oke bruh nah biasanya kita bilang bro dude ya mereka biasanya pake dude tapi bruh itu juga ini di oke ini dipake gender ya all three terms are gender natural oke cap ya cap itu biasanya dimana kan popi ya tetapi disini artinya adalah fake or a lie oke bohong atau palsu gitu curve to reject someone romantically oke nah misalnya directed to ghosting yang banyak di curve curve aslinya adalah apa ya ya naik turun curve curve oke ini artinya mereject nah banyak sekali disini teman-teman bisa kalian cek sendiri sebenarnya oke nope oke nope oke dan sebagainya ini ada compound slang dan sebagainya oke nah oke ini istilah-istilah yang ada ini oke next netflix and chill misalkan oke misalnya kalau wajak keluarnya netflix and chill ini kan netflixnya gak ada waktu zaman beberapa tahun yang lalu belum ada belum hit nah sekarang udah dipakai nah ini teman-teman bisa kalian nanti baca sendiri tinggal cari aja slang words oke saya kira itu thank you so much jangan lupa Terima kasih.